Di Jembrana, upaya mempercepat capaian vaksinasi di Bali, BIN daerah Bali, pegelar vaksinasi massal dan door-to-door, menyasar nelayan dan warga pesisir yang tercecer dan belum divaksin. Untuk menarik warga agar mau datang mengikuti vaksinasi, pihak penyelenggara pun menyediakan door prize. Kegiatan vaksinasi massal dan door-to-door menyasar nelayan dan warga pesisir hingga Lansia, salah satunya dilaksanakan BIN daerah Bali di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Jembrana. Kegiatan vaksinasi ditinjau langsung Kepala BIN daerah Bali, Brigjen Paul Hadi Purnomo, melibatkan berbagai instansi mulai dari Dinas Kesehatan, Polres dan Kodim 1617 Jembrana, serta MUI dan aparat Desa Pengambengan. Vaksinasi massal dan door-to-door dilaksanakan di Desa Pengambengan karena ada sekitar 26 persen warga di desa ini belum divaksin. Digelarnya vaksinasi untuk mempercepat capaian program vaksinasi di Bali ini, Kepala BIN daerah Bali, Brigjen Paul Hadi Purnomo, mengajak masyarakat untuk tidak takut divaksin guna menekan penyebaran COVID-19. Kegiatan vaksinasi di wilayah pengambengan ini digelar dalam tiga kelompok, yaitu vaksinasi yang dipusatkan di kantor desa pengambengan, vaksinasi door-to-door atau mendatangi langsung rumah-rumah warga, serta vaksinasi yang dipusatkan di pelabuhan perikanan pengambengan. Target kegiatan vaksin hari ini yaitu 1.250, di mana dalam vaksin tersebut kita siapkan berupa Sinovac sebanyak 1.250 berupa Astra. Ini semuanya bantuan dari pemerintah daerah provinsi dan juga dari daerah Jumbrana. Jadi ada sekitar 4.000 kalau cari data saya yang belum tertaksin. Itu termasuk yang daerah-jumbrana kita masuk pendatangnya? Iya. Nah, disamping kita menyesal lusus dua yang memang belum sudah terjadwal, tapi belum datang untuk posisi vaksinasi, kita kejar dengan duduk-duduk dan juga bisa lusus satu yang belum di vaksinasi. Kegiatan vaksinasi di kantor desa pengambengan dilakukan sejak pagi hari, menyasar warga yang belum mendapat vaksinasi tahap pertama maupun kedua dengan batas usia 12 tahun hingga lansia. Selain itu, petugas juga melakukan vaksinasi door-to-door dengan sasaran lansia yang tidak dapat datang ke posko vaksinasi. Setelah divaksin, para lansia mendapat pingkisan sembako dari kepala bin daerah Bali dan Kapolres Jumbrana. Untuk menarik binatuh warga datang ke tempat vaksinasi, pihak penyelenggara juga menyediakan door price. Warga yang telah mengikuti vaksinasi mendapat kesempatan mengambil satu kupon untuk bisa mendapatkan bingkisan hadiah. Namun, bagi warga yang tidak mendapat hadiah, Polres Jumbrana menyediakan bingkisan berupa mie instan. Dari Jumbrana, Nyaman, Sudika Ainews melaporkan. Selamat menikmati.